Oke, di tangan saya sekarang ada hape Samsung G4, hape ini katanya si bekas kena air ya. Dan betul waktu pembongkaran juga bagian mesin bawah ini karatan semua. Yang kedua, udah coba saya ganti LCD. Nyala, tapi di cas itu muncul suhu seperti ini ya. Muncul suhu, ya, suhu terlalu panas dan ada gambar USB di silang ya, seperti ini ya. Ini biasanya kerusakannya itu di Thermistor. Di Thermistor itu bagian sini ya. Ini Thermistornya sebelah sini. Bisa diganti, bisa juga dengan cara dibuang. Oke, kita coba langsung dibuang aja apakah berhasil atau enggak ya. Kalau sudah dibuang tetap nggak bisa, berarti harus diganti. Oke, kita langsung aja ke proses pembuangannya ya. Kita cabut dulu. Area Thermistornya ada di sebelah sini ya. Satu, dua, tiga. Kita coba dibuang satu persatu aja. Oke. Setelah dibuang, kita tes lagi. Lambang suhunya masih ada, tapi yang USB-nya sudah hilang ya. Coba kita buang lagi yang dua ini. Oke, setelah proses pembuangan, kita coba lagi ya. Oke, berhasil ya. Ini persentasenya sudah muncul. Tandanya yang tadi muncul, suhu panas-suhu panasnya itu sudah teratasi. Jadi, masalahnya ada di Thermistor bagian sini ya. Ada tiga buah Thermistor sama resistor. Ini tiga-tiganya dibuang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya.